Terima kasih telah menonton 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 Dan kalau tipikal cowok yang romantis Jadi kayak Ya udah nyontok nyablak aja di depan dia Jadi kayak ga ada batasan lah Lebih kayak ke ngalir aja gitu Jadi kayak ya udah satu sama lain udah tau keburukannya Udah tau kelebihannya Jadi bisa antisipasi juga Berarti dia udah berapa ngelan berapa bulan? 6 bulan ya Berarti kompen sama si Wenda jadi inspirasi Ya pasti, Ruben, Wenda, Nabi, Gigi, wudah setiap kita maksudnya, kita harus kayak gitu ya Apa aja sih yang kalian iri dari mereka nih? Kalau dari dia, dari Kak Ruben sama Wenda ya, mereka apa adanya Terus Kak Ruben itu memang orang yang ngajak di depannya Kak Wenda, yang seorang laki Dia tetep aja yang kayak melintir badannya gitu kan Terus kayak yang celotehan-celotehannya, sweet-nya apa adanya, dan sayang itu sayang tulus Dan ke kita pun nyampe bilang kayak gitu, biar kita setiap gitu Kalau Gigi sama si Raky juga, dia sweet banget ya, orang yang sweet banget Terus kan gini juga dengan yang apa ada di sini Saber gitu, ngadepin cowoknya yang nakal gitu kan Entah kok nggak nakal-nakal? Gak ada kok nggak nakal-nakal, apalagi ke hotel Kemarin kan ke hotel kan dari luluhan tahun Dia selalu gitu, kalau video kalau luluhan coba keliling Ada lemari, kasur Soalnya dia selalu video call aku setelah udah nggak ada orang Gak ada, aku ngapak Jadi saya langsung dulu, baru oke video call Gak ada kok Tapi Kak Bella, kan Kak Nur mau serius nih, mau menikah Udah siap belum sih kalau misalnya tiba-tiba diajak? Dikaji, aduh, apa kita nikah aja kali ya? Jangan gitu Pokoknya aku tuh masih meyakini hati juga sih Soalnya kan pernikahan tuh bukan buat main-main ya Terus kayak sekali seumur hidup gitu Jadi kayak bener-bener harus dipikir, pikir, pikir, pikir gitu Dia masih ragu nih, kayaknya sama Anur tuh masih ragu ya kan? Kadang lu pernah suka cuek sama aku kan? Iya nggak sih? Kayak mikir, si Anur beneran nggak ya? Karena aku juga mikir gini, gue beneran nggak ya? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih kayak gitu? Ya untuk meyakinkan diri sendiri kayak Kayak semua orang aku tanya Kayak Kak Ruben sama Wenda Kak Ruben, pas Kak Ruben menikah sama Wenda Pernah kepikiran nggak sih, maksudnya pas udah menikah Bener nggak sih Wenda itu jodoh gue? Bener nggak sih Wenda itu yang terbaik gitu? Dan udah yakinin, ya ada luar Kalo kita nggak apa ya? Kalo kita egois Pasti ada aja selintiran-selintiran Di pikiran tuh yang nggak enak Yang akhirnya bikin kita tuh jadi dia letak Yang bikin itu tuh nggak ada di posisi sekarang kayak gitu Dan aku ada di posisi kayak gitu kayak Gitu lah ya jalanin-jalanin Jangan bebo sia-sia deh, wasting time ya lah sih Iya, kita juga nggak mau wasting time gitu kan Tapi ada target sendiri Anwar di usia berapa? Nanti nikah sama jalanin Target sih, dulu pernah ngomong tuh Pas di wawancara jaman dulu Nikah umur 30 Sekarang misalkan 28 28, 29, 2 tahun lagi Ngomberin duit dulu sekarang ya Iya bener bener Apa 2022 ganti status? Hah? 2022 Aumina Allah Ganti status apa ya? Ganti status Ganti status Caption Ganti status Ya Allah Allah Doain deh pokoknya doainya terbaik Kita pucin sampe kita nggak Nggak pucin banget Iya sih Ya sebenernya pucin itu Kalo buat aku tuh wajar Karena ada pasangannya Ada bentuk cinta Iya nggak sih? Cuman caranya beda-beda Ada pucin orang yang Dengan ngasih gi Ada orang yang pucin yang Nanyain mulu dimana Kayak posesif gitu Ada yang pucin pengennya berdua Antara intil-antara intil Berdua makanan Tapi kalo kita pucinnya Ya di batas Masih wajar sih Kayak Kamu dimana? Makannya kesini-sini Kayak menu gitu sih Udah bawa Saling cemburuan? Dia tuh cemburunya ngomong Lebih posesif siapa? Sama Kita tuh bingung kalo bisa tanya Cemburuan siapa? Posesif siapa? Dia sama Sama rata Jadi kayak yaudah Saling tahu aja Kalo aku suka kayak nanyain lo sama siapa? Dimana? Ya dia lebih bawel sih Daripada bongo Nanya kayak Kamu dimana? Sama siapa? Sekarang ngapain? Ya nanya penting lah ronde lo Tiba-tiba ngeliat story aku lagi di mall Langsung kayak Kamu masih di mall? Sama siapa? Dimana? Terus sekarang ngapain? Dimana? Sampai di telepon Ya kan aneh ya Maksudnya di mall jalan sendirian Kayak ngapain temen Terus di close plan lagi Ya close plan lu Kali-kali kalo bilang kayak gitu Kali-kali Tapi Tapi Kak Igun sendiri Sampai ngomong-ngomong Emang karenakan warnanya Tanya mulu Iya dia bilang Kalo orang kerja jangan tanya-tanya Emang kalo dia kaget kerja lu ngapain? Ngapain sih? Orangnya ganggu-gangguin lu Lah orang nanya Ngapain lu? Tapi suka ikut-ikutan Kayak Igun juga dalam hubungan kalian mungkin Iya Dia suka kayak ngasih pesan-pesan Lu beneran ngasih sama anak gue Lebih kayak Lu kan ada mantan lu Mantan lu udah putus sama yang ono Gitu kan Berang acar ya? Tapi meyakinkan Berarti kan gak cuma maintainin Kak Bela sendiri Orang-orang sekitarnya juga kan Gimana mau ngicarakan Ngapain Kak Igun misalnya salah satu Ya aku ngomong aja sama dia Iya kak Bener gitu Aku gak macem-macem Kemarin lu gua liatin ada video-video Iya dia mah bercanda bilang gitu Iya videonya begitu Aku lagi live dong di Instagram Terus dia bilang gini Gua liat ada video lu sama orang lain Kan bikin orang berspekul apa ya? Berspekulasi 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 Gitu Gua bilang jangan gitu dong Kak Igun Aku ternyata kan ngebel marah Gimana kak Coba kita liat video Mau nyata ke ciuman Belajar dijodohin sama Kak Igun Atau gimana sih? Engga Engga dijodohin Jadi mereka kan dia gak tau ya Gak tau Tiba-tiba dia langsung kayak Lah Bel Emang kamu sama Anwar Dia malah yang kaget kayak gitu Iya kak Kita lagi jalanin aja Kita tetap memutus seru Ya udah Dijalanin aja Serius Beneran sama Anwar Gak ada cowok lain Gitu Ya emang kenapa Kalo Anwar Tapi Kak Igun sendiri Pernah bilang gak Kalo nanti lu nikah berdua Gua kasih apa deh gitu gak sih? Iya baju Apa katanya? Jadi katanya gitu Kalo misalnya lu nikah Sampai lu nikah Tenang Baju semua dan buah Gitu Gak usah mikir baju ya Gitu Terus semua foto dia juga ada kenalan foto Tenang katanya gitu Semua lah ya Semua nyajau dia lah Gitu lain dia ya Mas catering ayah Ruben tetap Terus Rambi mau ngasih apa sih waktu itu ya Lainmu sih gapapa gitu Wah ini gedung Gedung Bada-bada ngomong gitu Kalo sampe lu nikah war Ya Allah amin Nah pulang dari situ aku pikir lagi Aduh buah nikah gimana dong hurting Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Sponsorin Gak usah Sponsorin termelan kulkas Kalau enggak kerokan kelapa ada tuh Tinggal nyakinin diri sendiri Dua belah pihak aja Kalau nikah kan bukan kita berdua Kemudian gue mau bela Apa kita nikah aja kali ya? Kayak kan gue punya orang tua Tapi udah bawa ke bela ke rumah belum? Belum, mama masih ada dekan Karena mama-mama aku kan ada ngebetawi Mulutnya kan rombeng di atas dia nggak kuat Terus mama aku ngomongnya lu gue Terus kaya gini, hey lu orang mana lu? Lu punya apa? Terus kaya gitu kan Lalu dulu aja pernah kan yang aku putus Maafi-maafi-maafi-maafi Dulu sama yang lalu, dateng nih Itu orang Bekasi Dateng-dateng ke rumah bawa nasi kebuli Niat hati kan buat ngasih ke orang tua ya Ini maaf ya jangan sebut orang ya Terus gini mama aku, lu ke sini buat nasi kebuli doang Besoknya nggak jadi main lagi, ilang ke orang Ya aku pribadi sih juga sih bebe Jadi kayak mending nggak ketemu orang kayak Mas kita pun juga nggak enak kalo misalnya ketemu Ngetemuin orang tua Tapi kayak ntar berapa bulan lagi ganti orang lagi Berapa bulan lagi ganti orang lagi Nggak mau kayak gitu Bener-bener yang pasti dulu Baru harus ketemu orang tua Bener-bener belum nih gitu Tapi kalo buat main-cuma main ya Ketemu orang tua yaudah Dan mama aku kayak ngebebasin Intinya kayak yaudah lu mau sama siapa kek Ketemu ngasih apa si Bella Ketemu itu Udah ntar aja dia kan model Dia suka main kemenok ranggon Aku bilang gitu Udah ntar aja alesannya Udah ntar aja sabar ntar Aku bilang kayak gitu Kemarin ulang tahun si Bella ngasih apaan Udah ulang tahun Ketemu itu Udah nanya ngasih apa Udah ntar aja gue kasih kado nih ibu Udah ntar juga jadi ikut-ikutan bahasa Betauin juga ini kayaknya Iya nyalak banget Nggak kan belajar Kita harus belajarin Karena kamu belajar bahasa Jawa Iya nengendi Ngebeli belaknya kue gitu Nggak gitu Tapi kak Bella sorry Tadi kan Selanjutnya masih suka bahas-bahas masa lalu Suka terganggu nggak sih Kayaknya santai banget Santai banget sih Soalnya even kita video call Even kita telpon Kita kan dia juga ceritain mantannya Jadi aku kayak lebih chill aja sih Kayak cuman memberikan motivasi Memberikan masukan Memberikan advice Yang kayak Ya kamu ntar kedepannya harus kayak gini Ya kamu ntar harus kayak gini Nggak apa-apa Masa lalu juga emang Masih melekat di otak Tuh wajar Udah kayak sering banget ngobrolin kayak gitu Nggak apa-apa Tapi suka parah kamu Orang gimana Ya akunya nggak peka Kadang makanya ngomongin langsung gini Ya makanya orang ada main cerita ya kan Ya aku nggak mau ada apa ya Nggak mau ada yang rasa disembunyiin Apa-apa gitu Dia cerita sama dia Ya tadi sini lupon kamu Tadi sini aduh gimana dong gitu Dia mau langsung gini Aku aja nggak peka Oh iya habis ngomongin mantan Thank you guys Tapi ada perubahan nggak sih Dengan adanya Kak Bella, Kak Nor jadi Aku iya Lebih glowing Lebih cakep Banyak banget yang bilang Sumpah semua orang banyak yang bilang Dan aku nggak sadar ya Maksudnya gini Dulu yaudah dengan kayak begitu Tapi kalo sekarang aku jadi demen dan Maksudnya dulu buluk Jadi pas ketemu aku Aku perawatin ya Jadi kayak cakepan gitu sekarang Sekarang demen dan Satu demen dan dan Terus dua demen perawatan Dulu kan banyak tuh klinik dari school indoor Aku tolak-tolakin Sekarang aku tiap minggu pergi mulu Klinik tuh Laser hape Terusnya sekarang Kalo dulu aku mau pake baju Apa Alakadarnya Jadi kalo baju siapin yang aku pake Nggak yaudah Nggak nyari juga Kalo sekarang di okun hape mungkin Karena aku ngeliat Bella tuh Orang yang sangat perfect Dia kan anak miss-miss kan Jadi bener-bener yang liatan secara Body lengue ya Body lengue kan Jadi kaki sampe pala terus Bagus gitu Nah dari situ kan kalo misalnya Gue coba ngkawasan doang Pake jeans doang kan malu ya Gomplang gitu ya Gomplang yaudah Belanja mulu ya Di jacket, di hape, di sepatu, segala macem Jadi kayak Gue harus nyipangin nih Jangan sampe dia malu Nanti dia pergi sama yang lain Lebih cakap gimana ya Tapi emang disini gimana Ngeliat ya Anwar lebih glowing kan Lebih glow up gitu Lebih macho dan dewasa juga katanya Ya bener ga sih lebih macho sama dewasa juga Iya bener Kok lebih macho? Dulu emang gue agak macho Dulu mungkin kayak Rombeng ya Rombeng Ya kayak gitu sih Lebih kayak Sebenernya bukan jahim Tapi kalo di depannya kayak Dia lebih santai gitu Supaya orang lebih bangun menghargai Masa lakinya pewet begitu Gitu kan? Bukan pewet londoy ya kan? Hahahaha Kalo aku nyiapin rumah Cicin atau sebagainya Untuk persiapan pernikahan nanti Kalo ke Cicin itu belum sih Tapi Tapi Mama aku tau nih Aku tuh demen Bukan demen Aku tuh kan suai invest emas Yes Jadi Aku udah beli Itu udah aku ngumpulin dari setahun-setahun yang lalu Aku tuh beli Tau ga sih yang kata buat seserahan Yang ada kayak kepala buntung Yang ada kacanya tuh Itu udah aku isi Ada kalung emas Ada cincin Ada kalung Jadi kayak seperangkat buat nanti ngelamar Kalo sama aku Emang lu ngapain ngumpulin-ngumpulin begitu? Ya siapa yang tau nanti kan nabung-nabung dulu Akhirnya pake sama dia buat kondangan Kok beratnya tuh ga asah dong? Beliin lagi yang baru kan? Udah ada Kamu udah kukotakin Mana ga ada wujudnya Sampai sekarang Sampai ketemuin Kan Mas satu perbedaan Mas satu perbedaan berapa gram? Ada lah ntar Biar yang lihat sendiri Cakap pokoknya itu Mas waranya warna hijau Duit pake hati Hah? Pake duit lah pake hati siapa pengaksi lu Kayak gitu Kak Bella Ini kan Kak Anur Kak Bela Kak Bela kan sebagai Miss Intercontinental ya Itu gimana? Kak Anur kan bahasa Inggris tuh suka blepetan Suka diajarin ga sih? Lebih ngajarin tapi ga berguna sih ya Ya dia ngajarin kalo misalnya lagi Ketemu Barat dia ngomong Inggris Aku cuma yes or yes or no doang Tapi kamu improve banget baby Ya kan? Daripada sebelumnya Basically gitu kayak Are you? I'm fine Literally you can speak English Yes I'm speaking English Number one in Indonesia Nah gitu Jadi bisa kalo dia udah dikit-dikit udah bisa foto Lebih percaya diri sih Iya Gitu Tapi di otak kita aja Bingung ya Apa nih jawabannya nih gitu kan Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Komen dari maka padanya udah ada Oke thank you Oke thank you guys Udah mulai ga foto? Foto dulu Bye bye